Perkenalan dengan orang pemilik binatang-binatang ini Siapa nama abang? Thomas bang Ini ada komunitasnya bang? Komunitasnya kita ada Komunitasnya kita ExoPack Medan Facebooknya ada? Instagram Instagramnya ExoPack Medan Nomor HP yang bisa dihubungi? Ada Berapa bang? 811-636-7233 Kita dari mana dulu nih bang? Kita bahas nih bang Yang ini lagi Lagi marah ini Sun Glow Dia warnanya Loren Tapi Dia ada satu temen Lagi gak ada disini Salah satunya ini Kenapa bisa dibuat Sun Glow? Karena dia udah gak ada totalnya di badannya Seharusnya kalau untuk genetika yang ini Dia bawaannya ada total Karena kalau leopat gecko ini Semakin dikawin Dia warnanya akan semakin dalam Semakin deep dia warnanya Genetikanya gak pecah Tapi perkawinannya harus tepat Ini termasuk langka atau gimana nih bang? Gak, gak termasuk langka Termasuk umum Dan kalau mau pelihara reptil Pertama kali Pemula-pemula Disarankan dapat gecko Oke Oke Biayanya sekitar berapa nih bang? Kalau yang mau beli nih bang? Kalau ini sekitar 300 ribu 300 ribu ya? Makanannya? Makanannya gula tongkong atau jakri Kita bumbui lah Kita beri multivitamin Kalsium bubuk Ya kan Dia juga Kalau mau lihat gecko sehat atau enggak Sehat itu dari ekornya aja Atau genguk dia Sehat Karena dia menyimpan cadangan makanan Di semua-semua Jadi kalau misalnya gecko-nya Gak makan Gak usah takut Mungkin karena mau ganti kulit Atau mungkin seperti betina itu Mengokulasi Mengokulasi itu Mau mematangkan telurnya Siap untuk dikawinkan Ya nanti kalau dia misalnya Gak makan Dia akan ngambil dari Cuminya Cadangan makanan Oh ini berarti tempat cadangan makanannya ya? Cadangan makanan yang lemaknya Berapa hari dia bisa gak makan nih bang? Makan Saya pernah ada gecko yang hibernasi Bukan-bukan hibernasi Dia hanya mogok makan Kalau hibernasi kan Tidur terus gitu ya Mogok makan sekitar Dua bulan Dua bulan Tapi itu betul-betul Kurus Pokok makan Karena kok kawin Habis itu udah dikawinkan Makan balik Petelur Tapi proses itu Mungkinnya gak mudah Tapi kalau makanan yang Paling Bagus sih Tergantung ya Ada beberapa orang Kasih ular rongkong Kalau saya sih Ular rongkong Karena lebih praktis Satu sisi Kalau jangkrip kan Dia lebih mudah mati Jangkrip Karena dia gak tahan lembab Ular rongkong Ular rongkong itu dia lebih tahan lah Karena dia kering ya kan Sistemnya ganti kulit Kulitnya kering Terus Biasanya Nah ini tips-tipsnya ini Sebelum ngasih makan Ular rongkong Atau jangkripnya Jalur bagi pun Ular rongkongnya Sama jangkripnya Dikasih makan dulu Jangan kering Contohnya kayak Sayur-sayuran yang punya pigment Warna orange Atau merah Kek wortel Kek wortel Yang udah kering Digumur Dikasih makan Simpelnya sih Ada orang kasih Pelen Yang namanya Di pasaran itu Nama kayak babi Oh gitu Pasarannya Dari situ aja bisa ya Dari situ aja bisa Oke Sampai jumpa